mencari bukti adanya penyerahan uang 5 miliar rupiah yang diantar pengusaha Hasmun Hamzah ke kantor DPP PDIP sebagai mahar cagup Sultra Asrun. PDIP menilai dugaan tersebut merugikan partainya di tahun politik ini. Sekretaris PDI Perjuangan, Eva Sundari, meminta semua pihak menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. PDIP menunggu bukti konkret terkait pengantaran uang 5 miliar rupiah yang dibawa pengusaha Hasmun ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta. PDIP menepis ada kebiasaan menyetor uang ke DPP PDIP agar surat rekomendasi kepala daerah diberikan kepada calon yang ingin maju pilkada. Namun memang ada uang operasional kampanye yang perlu disiapkan oleh calon kepala daerah. Saya nggak ngerti, tetapi karena proses hukum sedang berjalan, artinya kan masing-masing pihak membuktikan apa yang diomongin ya, makanya saya lebih baik dan semua pihak menunggu proses pengadilan yang sedang berlangsung. Karena dari sana mulai kelihatan kan, yang menyerang punya bukti nggak, yang bertahan punya bukti nggak, dan seterusnya statement juga punya bukti nggak. Jadi sebaiknya kita mengamati dan juga mengawal proses hukum yang sedang berjalan.